Seperti Mikhail Abdul Mukadim, Alden Malakian Hatta, dan Kansa Aryadewa. Mereka menyalurkan hobinya membuat karya yang menuai prestasi. Walau usianya masih muda, mereka mampu membuat beragam jenis robot yang menjuarai banyak kompetisi nasional maupun internasional. Pada pertengahan Desember 2017 lalu, adik-adik dari SD Muhammadiyah 12 Tiabudi Pamulang ini berhasil meraih medali emas dalam kategori kreatif robot di ajang ASEAN Youth Robot Olimpiade Singapur 2017. Sebelumnya mereka juga raih prestasi di ASEAN Junior Robot Cup Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016. Wow! Ini namanya siapa? Hai, aku ambil. Iya, Nuwaro. Terima kasih, Nuwaro. Thank you. Keren amat. Ini ada adik-adik kita di sini. Arigato, arigato. Ini ada adik-adik kita di sini. Jadi adik-adik kita ini adalah adik-adik yang umurnya di bawah 12 tahun ya. Dan mereka itu kemarin memenangkan Olimpiade Kompetisi Robot di Singapura. Di tengah-tengah ini ada? Mikhail. Halo, sebelahnya? Alden. Sebelahnya lagi? Kansar. Kansar. Kansar, kelas berapa? Lima. Kelas lima Mikhail? Empat. Alden? Dua. Dua SD, tapi ini programmernya loh. Wow! Seriusan kamu bisa dijelasin ini? Mikhail, ini punyanya Mikhail sama Alden ya? Yang bikin ya? Iya. Ini robotnya apa? Bisa ngapain gitu? Ini robotnya, Luwaro. Dia tugasnya mengantarkan makanan kepada pasien. Oh, gitu. Bikinnya kamu berapa lama ini, Nak? Bikinnya hampir satu hari penuh. Bikinnya cuma satu hari penuh? Iya. Jadi ide ini dapet dari siapa? Dari pak guru atau dari bunda atau dari Mikhail sendiri? Ide sendiri. Terus abis itu akhirnya gimana? Oke, dapet ide terus abis itu harus ngapain? Setelah itu. Gampang skep. Setelah abis itu dibuat. Kalau sudah selesai, nanti diprogram. Oh, gitu. Program terus Alden? Iya. Alden, waktu itu belajar programmingnya gimana, Den? Hah? Kamu belajar dari mana? Dari guru lesnya. Oh, dari guru lesnya. Jadi di sekolah itu ternyata juga ada sekarang ekstra kulituler bikin robot ya? Iya, oke. Tapi Alden sama Mikhail ini persis kayak Big Hero 6 kakak Marissa. Iya. Karena film B-Max itu adalah adik kakak yang bikin satu robot juga. Buat ngebantu pasien, remember? Ya kan suka nonton film Big Hero 6. Kalian dari situ gak sih inspirasinya? Enggak juga? Enggak. Oh, enggak. Oke, kita bikin film yang baru aja kalau gitu. Jadi kreatif sendiri. Coba-coba dimainkan lagi. Mungkin mengantar pena. Nah, jadi Nuwaro itu singkatan dari nursing assistant robot. Oke. Kita mau mainkan lagi. Antar ballpen ini. Hei, jatuh ballpennya. Jadi di sini. Ke Kak Carol. Eh, diantar. Sini. Hei, Nuwaro. Itu cara pangerakannya gimana? Yuk. Wow. Oh, dia tau. Jatuh. Oh. Wow. Ini cara pangerakannya gimana? Wow. Yuk. Ini memang. Ini pangerakannya gimana? Pakai sensor. Ya, pakai sensor. Oh, nice. Wow. Ini kalian bikinnya berapa lama sih? Akhirnya bisa sampai jadi bikin Nuwaro? Wow. Satu hari penuh aja. That is so cool. Idenya dari mana? Kenapa waktu itu kamu akhirnya memutuskan untuk A? Aku mau bikin A robot yang bisa bantuin susten. Itu adalah lomba, ada tema, hospital, terus kita ngambil yang hospital, terus kita bikin ini. Nice. Nuwaro gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau ini dari Nuwaro, Kansa juga kemarin 2016 ya, Kansa ya? Iya. Menang ya? Kalau Kansa itu menangnya di Asian Junior Robot Cup Malaysia 2016. Robot folly. Iya. Tapi sebelum kita ke robot folly, kita mau main dulu, mau nggak? Kansa, Mikael, sama Alden mau main nggak? Mau? Oke, let's go. Kita main di. Kita main di. Kita main apa, Kis? Oh, kita mau bikin robot. Di mana? Di sini. Kak Marisa sama Kak Kero udah siapin nih, ayo. Di sini. Nah, kan ada tiga. Kak Mikael di tengah. Waktunya, karena tadi kita Mikael sama Alden cuma bikin satu hari, ini karena lebih mudah bikinnya cuma satu menit. Bisa nggak? Berani nggak? Oke. Udah siapkan, Kak, semangat? Bentar, udah ketemu belum idenya? Dari semua ini, Bang, udah ketemu idenya ya? Jadi harus bikin ini, Kak Marisa nih. Oh, itu. Ini ada contohnya. Ini dong, begini kan? Itu begini? Begini? Ini dong. Itu robot apa, nak? Ini aja. Oh, robot gajah. Tapi nggak bisa digerakin. Oh, nggak bisa digerakin ya? Yaudah, oke. Jadi satu menit. Satu menit, 60 detik. Oke, kita mulai sekarang ya. Countdown. Satu, dua, mulai. Coba. Iya. Seharusnya seperti ini ya. Aduh, Alden, walaupun gue hasilnya, kok cepat sekali tangannya? Udah tau dia. Udah apa? Udah hafal, gak tau? Gak tau orang mau ini. Nggak, nggak apa-apa. Bisa, 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 bisa. Pasti bisa, tau gak? Kalau misalnya bikin robot begitu aja cuma sehari, Kak. Bikin begini aja, Mak. Cimil. Cimil. Kalau kita buat sehari ini, kayak gini. Ayo. Wow, Mingkarus juga udah hampir selesai. Clans-nya juga, wow. Luar biasa. Lanjutkan. Jadi mereka ini memang semuanya berada, apa? Umurnya tuh di bawah 12 tahun. Pengen, Kak. Kalau misalnya di bawah 12 tahun aja udah kayak gini. Gimana nanti kalau misalnya udah gede, bisa-bisa mereka jadi... Selesai. Wah. Selesai. Jangan paling kecil. Yang paling selesai, Nye. Lu perlu makan, Cang. Ayo. Kita kebuntuan sampai selesai. Tinggal dua, satu. Iya. Stop. Sudah selesai. Gapak-gapak. Gapak-gapak. Yang bener-bener nanti kali ini... Oh, itunya salah. Kenapa? Ini salah. Coba. Ini harus jadi atas, imbang. Jadi yang paling benar? Yang paling benar, ya. Oke. Yaudah. Berarti kalau misalnya dari segi kecepatan, mungkin Alden, tapi dari segi... Apa ya? Yang benar begitu. Resisinya ya. Resisinya itu ada di Mikael. Iya. Karena dia fokus. Yes, fokus banget. Satu-satu semuanya. Iya. Jadi gak apa-apa, Nye. Tiga-tiganya pemenang, Nye. Luar biasa. Oke. Nanti kita udah bikin gajah, Kak Marissa, kita sekarang ke robot foli. Yuk, robot folinya Kansa. Ayo, robot folinya Kansa. Kita lihat yuk, Mbak. Robot folinya Kansa. Coba, Nek. Kamu tunjukkan. Gimana, Nek? Yuk, 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 yuk. Oh, ini. Apa ini? Coba Kansa jelasin. Ini robot apa? Ini robot foli. Terus kemampuannya seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Ngapain? Dia memindahkan bola dari sini. Oh, gitu. Ini waktu kamu kompetisi di Malaysia di tahun 2016 menang medali apa? Bronze. Oh. Alden, sini. Alden, ke sini. Boleh, ya? Kita lihat ke sini main-main di sini. Menang medali apa? Kansa, gitu. Eee... Itu. Bronze. Oh, bronze ya. Rungu, ya. Eee. Coba kita lihat cara bermainnya gimana. Kansa suka main foli, ya? Iya. Oh, emang suka main foli. Ini bikinnya berapa lama, Kansa? Hah? Bikinnya berapa lama waktu itu? Satu hari pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Wow. Gak nyampe 24 jam, Kak Barisa. Hewan 12 jam kayaknya, ya? Gak nyampe. Ini dibantuin sama Pak Guru atau sama Bunda, sama Papa? Cuma gimana nih yang bikinnya? Sendiri. Oh, bikin sendiri. Idenya dari mana, nak, waktu itu? Idenya sendiri. Oh, idenya sendiri? Oh, pada saat itu kamu mikir, oh yaudah deh, dari sekian banyak robot, aku mau bikin ini. Kenapa kamu mau bikin mesin apa, robot foli ini? Karena robot foli itu pokoknya untuk memindahkan bola dari di kawasannya. Kakak Kero, sama Kak Marisa boleh coba enggak? Kita boleh coba main enggak? Boleh. Boleh ya, ya. Coba-coba aja nih. Maju ini. Soalnya seru banget ini. Nah, kan, saya pernah main lomba di mana lagi? Apa tuh? Udah di sekutu. Di Malaysia aja? Oh, gitu. Untuk tahun ini mungkin udah kepikiran belum? Mau bikin robot apa? Mau bikin apa? Udah ada. Forklift. Forklift apa tuh? Robotnya ngangkatnya. Ngangkatnya kayak gini juga ya, hampir sama ya? Iya, hampir sama. Kan, saya boleh ajarin enggak, Kakak Kero, ini gimana? Majunya. Kelihatan-kelihatannya kakak-kakakannya gap-tech ya. Oke, aku aja enggak bisa gerak ya. Ini mundur. Oh, ini mundur. Ini maju. Oke, terus abis itu diangkatnya? Oh, ini diangkatnya. Buat ngangkatnya bisa. Aduh, jangan dirusakin ya. Aduh, 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 aduh. Wow. Kalau sambil menikah-menikah. Terusak, kan? Oh, yes. Masih bisa jalan, ya? Luar biasa, ya? Kalau kita emang tidak bersalenta, jadi mesinnya enggak mau jalan robotnya. Iya, ya. Ya udah, teman-teman. Kan kamu ini kan pada jago robot, ya kan? Kira-kira kalau misalnya di masa datang, udah dewasa itu mau bikin robot apa? Yang di mimpi kamu, aku mau bikin robot ini. Mobil terbang. Mobil terbang. Robot deteksi sampah. Robot deteksi sampah? Jadi kalau ada sampah, diambil. Wow. Kalau misalnya kamu, kan, Sa? Robot. Kan, robot itu. Rocket. Robot rocket. Robot rocket. Biar nama Indonesia nanti ada di angkasa, ya? Yes, semangat ya kan, saya? Oke. Kita mau ada games lagi di kamar, ya? Ya, nanti kita diajarin ini. Tapi akhirnya ada games sekarang ini. Siapa yang suka nonton? Nonton robot-robot. Nonton film robot. Karena suka nggak? Alden suka? Wah, Alden ini kayaknya ingin banget ya. Semangat ya. Kompetitif juga. Oke, kalau misalnya gitu kita lihat. Lihatnya di mana? Boleh lihat filmnya di mana? Di sini. Di sini. Yuk kita lihat di sini, yuk. Sini, sini, sini. Sini, Mikael mau makan. Oke. Alden, Kak Marissa, coba kita sama-sama di sini. Yang pasti Kak Marissa sama Kak Kero nggak bisa dijawab. Karena kayak... Oh, aku udah belajar tadi. Udah belajar ya? Oke, kita lihat ya filmnya ya. Selamnya nanti kamu tebak judulnya apa. Oke, siap. Satu, dua, putarkan Pak Produser-Ibu Produser. Oh, ada di sini? Oh, di sini. Apa itu? Atom. Oke, nama filmnya? Atom. 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 Ah, bukan. Well Still. Well Still. Luar biasa. Oke, film berikutnya. Film berikutnya. Lanjut. Oh, mandang ke sini. Oh, mandang ke sini. Oh, sini. Oh, nggak, nggak ada. Baymax. Oke, nama filmnya? Baymax. 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 Baymax kayaknya bisa bikin robot buat film juga ya. Ini sama. Kayak Alden sama Mikhail tuh bikin Baymax. Yay, berikutnya. Luar loh. Nah, film berikutnya. Mainkan. Oh. Doremon. 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 Tiga poin loh. Lihat sini. Coba, coba kita lihat. Aku ingin begini. Aku ingin begini. Langan lagunya nggak? Terus film berikutnya. Ini ini ingin-ingin banyak sekali. Ya, ini apa? Robokan Polly. Robokan Polly. Oh my goodness. Kalian ini benar-benar memang Robokan. Suka ekspor ya. Oke, bisa nyanyi nggak? Ini siapa yang warna biru namanya? Polly. Yang warna merah? Roy. Roy. Yang pink? Amber. Amber. Gantinya suka ngantong-ngantong-ngantong Polly juga nggak? Jarang. Jarang. Oke, mungkin yang ini suka nih. Coba nih kita lihat. Ini adalah film terakhir. Yes. Mainkan. Toba. 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 Langsung ya. Oh my goodness. Sekarang suka nonton nggak? Suka nonton ini. Oh, karakternya namanya siapa aja kasih tau dong? Ada Toba. X, Toba. Kayaan. G, Kayaan, Kayaan, Kayaan. Nah, kita memang harus nonton di kamar itu ya. Biasa, berarti mereka memang nggak heran gitu ketika mereka itu bisa membuat robot-robot seperti ini dalam 24 jam saja gitu. Dari pagi, siang, hingga malam gitu kan. Karena film-film robot aja mereka asal. Nah, berikutnya mungkin kita juga akan ajak pembina-nya. Yes. Yang membina kalian selama ini. Namanya siapa? Paikmat. Paikmat. Paikmat? Coba dipanggil dulu Paikmat-nya. Paikmat. Oh, ini dia. Halo, selamat pagi. Paikmat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Paikmat. Aduh. Tuh, salim dulu. Selamat pagi. Oh, luar biasa nih. Sebagai pembina ini, selama ini tuh pembina anak-anak ini. Kan umurnya di bawah 12 tahun ya. Mungkin kalau secara motorik juga masih belum sempurna. Mungkin secara cerebral itu juga belum full banget gitu kan. Logikanya dan sebagainya. Itu bagaimana mengajarkan mereka, Paikmat? Iya, betul. Awalnya memang sulit. Pertama kali sulit kita memahamin anak-anak masih kecil seperti ini. Tapi kita coba lihat potensi mereka dulu. Pertama kali saya ajarkan mereka untuk coba merakit dulu. Oh, merakit. Biar mereka suka dengan yang namanya robot atau merakit. Kan asal mulanya robot itu kan merakit tadinya kan. Iya, iya. Nah, asal merakit. Kalau kita di Eskul itu kita ada tiga komponen yang kita ajarkan kepada mereka. Yang pertama adalah assembling. Kemudian programming. Oke. Dan yang terakhir adalah operating. Wah. Nah, betul. Asal link ini yang pertama kali diajarkan di top level mereka. Seperti mungkin yang permainan tadi kali ya. Ini termasuk assembling. Termasuk cikal bakal dia bisa robotnya. Oke. Baru setelah level berikutnya, programming. Nah, ini kelas 2 SD itu udah bisa programming loh Pak. Itu luar biasa. Betul. Ini kebutuhan kecerdasan mereka bagus. Jadi mereka assembling seperti yang dilihat tadi kan. Ketika itu lomba cepat mereka merakit. Oke, satu hari bisa selesai ya Pak ya? Apalagi robot-robot yang besar. Mereka bisa. Bahkan kadang-kadang suka tanpa manual book pun mereka harus sudah bisa membayangkan. Tadi contohnya kan cuma melihat gambar aja. Sudah bisa. Sudah langsung ada di mereka. Nah, SD Muhammadiyah Pamulang ini ternyata mempunyai ekskola dari kapan sih Pak? Sudah dari 2012. Wow. Akhirnya tercetus nih. Gimana nih Pak karena melihat? Asalnya dulu ada satu anak yang suka dengan yang namanya Lego. Oh iya. Lego dan Stom. Iya. Nah, saya bawa. Ayo, bawa dong ke sekolahan. Seperti apa sih kamu ininya? Iya. Mengerjakannya. Ternyata pas dibawa ke sekolahan sudah jadi seperti robot. Dan cepat sekali mereka buat. Betul. Betul. Bahkan di operating, di programming mereka bisa. Lomba berikutnya itu kapan? Nanti untuk yang tanggal 2, tanggal 2, 3 Februari. Iya, 2, 3 Februari. Ternyata 3 Februari itu di Korea. Oke. Jadi Korea itu nanti ada semacam robot camp. Jadi kita diundang dari 100 orang anak di seluruh dunia. Kita terpilih mendapat beasiswa untuk belajar robot. Luar biasa. Kemudian dilombakan. Kau kisih banget. Ini gara-gara menang yang Olivia kemarin di Singapura ya? Di Singapura, yang di Malaysia. Iya. Dan kita memang sudah ikut yang namanya asosiasi robot internasional. Jadi mereka namanya sudah tercatat. Jadi otomatis mereka dapat invite diundang di. Menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain juga ya Marissa. Dan juga adik-adik semuanya ya. Jadi semangat dan yang pasti adalah have fun. Semoga kalian nanti jadi Elon Musk. Elon Musk. Anda datang punya Indonesia. Terima kasih banyak Adi-Adi. Terima kasih banyak Pak Yimad. Terima kasih Mikhail juga. Kita mau main-main ini robot lagi ya? Iya. Selamat banget. Tapi kita juga. Iya. Ada ini. Satu lagi. Berbagai informasi menarik lainnya. Kami hadirkan usai jeda. Indonesia Morning Show. Akan segera kembali sekarang ini. Ke Facebook. Yes. Coba kita main lagi. Robot polinya. Ini kalau satu hari itu maksudnya satu hari untuk ini. Iya. Satu hari itu.